Sah. PLN tetapkan direksi dua subholding. Ini daftarnya. PT PLN Persero telah restrukturisasi holding dan subholding. Hari Kamis 22 September 2022 PLN menetapkan jajaran direksi dua subholding Generation Company, Genco, yaitu PT PLN Nusantara Power, Genco I, dan PT PLN Indonesia Power, Genco II. Aksi korporasi ini membuat seluruh aset pembangkitan PLN terkonsolidasi. PT Nusantara Power akan mengelola pembangkit dengan kapasitas 18,4 GW, dan PT Indonesia Power akan mengelola pembangkit dengan kapasitas 20,6 GW. Subholding ini akan menjadi perusahaan pembangkit listrik berkapasitas terbesar nomor 1 dan nomor 2 di Asia Tenggara. Restrukturisasi ini merupakan langkah strategis guna bisa beradaptasi dengan perubahan ke depan. Terlebih, imbuhnya. Perusahaan memiliki target pengoperasian pembangkit hingga 46,4 GW pada 2025, kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo. Dalam keterangan tertulis, Kamis 21 September 2022, PLN harus bergerak lebih lincah, cepat serta efektif untuk penguatan bisnis yang telah ada dalam mengelola dan menyediakan energi bagi kepentingan masyarakat hingga pelosok negeri, pengembangan bisnis yang lebih luas, terutama di bidang energi baru dan terbarukan. Untuk mempercepat transisi energi bersih, dua subholding pembangkitan ini juga akan memiliki anak usaha bersama yang fokus pada pembangkit panas bumi, geothermal Co., dengan kapasitas 0,6 GW dan pembangkit energi baru terbarukan, seperti tenaga surya, tenaga angin dan tenaga hidro, New Energy Co., berkapasitas 3,8 GW. Hadirnya direksi baru akan menjadi energi tambahan untuk mendorong peningkatan kinerja subholding dan anak usahanya, sehingga dapat memperluas portofolio bisnis PLN di masa depan. Menjawab tantangan seperti energi baru terbarukan, jelas Darmawan. Susunan Direksi PT PLN Nusantara Power 1. Ruli Firman Syah sebagai Direktur Utama 2. Rahmanu Indarto sebagai Direktur Operasi Pembangkit Batubara 3. M. Yosi Noval A sebagai Direktur Operasi Pembangkit Gas 4. Muhammad Reza sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga 5. Dwi Hartono sebagai Direktur Keuangan 6. Karyawan Aji sebagai Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Susunan Direksi PT PLN Indonesia Power 1. Edwin Nugraha Putra sebagai Direktur Utama 2. Rahmat Handoko sebagai Direktur Operasi Pembangkit Batubara 3. Joko Mulyono sebagai Direktur Operasi Pembangkit Gas 4. Bernadu Sudarmanta sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga 5. Pendang Astaranti sebagai Direktur Keuangan 6. Wisnu Satri Jono sebagai Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya